Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komitmen Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang, Chris Septiana dalam mengupayakan terwujudnya tatanan kota sehat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah mendapatkan perhatian nasional. Atas kerja kerasnya istri Wali Kota Semarang, Hedrar Prihadi itu pun dinobatkan sebagai Ketua Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat se-Indonesia. Penobatan Chris Septiana atau Tia Hendi menjadi Ketua Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat tersebut sebelumnya dicalonkan sebagai satu kandidat yang dianggap ideal karena memenuhi sejumlah kriteria. Tak sendiri, Tia Hendi pun kemudian disandingkan dengan Ketua Forum Kota Sehat Kota Tenggerang, Kota Padang, Kota Denpasar, dan Kota Makassar sebagai nominator. Pada proses pemilihan, Tia Hendi kemudian dipilih secara mutlak oleh 96 kepala daerah dalam acara penutupan summit Kabupaten Kota Sehat 2022. Berhasilnya Tia Hendi membawa Kota Semarang meraih berdekat tertinggi Kota Sehat Swasti Sabawistara sendiri pun menjadi salah satu alasan kuat dirinya dipilih. Tak hanya itu, suksesnya gelaran Healthy City Summit 2022 yang dilaksanakan di Kota Semarang juga menjadi bobot penilaian dipilihnya Tia Hendi sebagai Ketua Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat. Selain itu, terpilihnya Tia Hendi juga dikuatkan oleh komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten Kota Sehat meski bukan berstatus ASN. Adapun, kepemimpinan Tia Hendi pada Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat sangat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam penguatan implementasi Kabupaten Kota Sehat di Indonesia. Bilihnya berharap, kedepan seluruh Kabupaten Kota bisa bersinergi untuk memujudkan tujuan utama di bentuknya Forum Kota Sehat. Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadjia Sin Mayemun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan Forum Kota Sehat di Kota Semarang, termasuk keberhasilan Wali Kota Hendrar Piyadi dan jajaran dalam membangun wilayah Kota Semarang sebagai wilayah yang bersih dan nyaman. Dengan adanya acara ini, saya berharap dan kita berharap bersama semoga pandemi COVID-19 ini tergerak-endemi di negara-negara Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang tetap disiapkan secara roh oleh pemerintah Kota Semarang, seluruh tujuan rumah, Janganlah diterima baik oleh para peserta. Dan tentunya ini bagian upaya kita dalam pencegahan penyakit-penyakit penular. Bukan hanya COVID-19 saja, akan tetapi juga TBC yang kemarin baru kita beringadi, bahwa itu juga penyakit dia sampai saat ini penularannya masih-masih. Terima kasih.